Intro Hari ini aku pergi ke sawah Di desa aku udah mulai panen padi Karena hari ini lagi hujan aku istirahat dulu Udah lama banget aku gak cari ikan di genangan air Ini hujannya sudah reda Aku langsung menuju ke lokasinya Jadi hari ini aku mencari ikan di genangan air Kemungkinan lagi 2 minggu udah mulai panen padi Ini irigasi pembuangan air sawah Disini rumputnya tinggi-tinggi Kemarin aku lihat disini ada genangan air Pas aku cek ternyata genangan airnya sudah gak ada Aku coba buka rumput-rumputan ini Disini aku menemukan sesuatu Ini seperti punggung ikan Pas aku mau ambil ternyata benar Sepertinya ini ikan lele Aku coba langsung tangkap aja Nangkap ikan ini pakai tangan satu agak susah Karena tangan satunya lagi pegang kamera Untuk ikan lelenya berhasil aku tangkap Ukuran ikan lelenya masih kecil Langsung aku masukkan ke jaring Sebelum turun aku lepas sepatu dulu Sekarang kangkung-kangkungnya aku bersihkan Wah ternyata disini sarang ikan Panen lalu aku dapat ikan lele yang besar disini Tapi lebih besar harapanku ke kamu Terima kasih telah menonton! Setelah bersih langsung aku turun Ini lumpurnya cuma selutut aku Genangan air ini gak ada airnya Tapi di lumpur ini ikannya banyak Sepertinya emang disini sarang ikan Langsung aja aku eksekusi sarangnya Pasti kalian pernah begini Sumpah kalau diingat-ingat seru banget Ini aku dapat ikan langsung aku masukkan ke jaring Disini aku meminta maaf Karena aku jarang banget upload video Karena aku lagi buat rumah pohon yang bertingkat Untuk videonya segera tayang Pokoknya jangan sampai ketinggalan Ini aku dapat ikan betok Di tempat kalian ini namanya ikan apa Ini aku dapat lagi ikannya Wah disini ikannya banyak Tapi sayangnya ukurannya kecil-kecil Banyak ikan yang bersembunyi di lumpur-lumpuran ini Ikan betok termasuk ikan Canda-canda ikan betok termasuk ikan yang paling kuat Kuat melihat dia bahagia bersama orang lain Setelah berapa menit mencari Aku dapat segini Ini sudah lumayan banyak Aku mencari spotnya lagi Di irigasi ini bukan cuma aku yang cari ikan Banyak anak kecil juga yang cari ikan disini Aku menemukan spotnya lagi Tapi disini ikannya sudah dicari sama anak kecil Untuk kangkungnya menggoda sekali Aku cari spotnya lagi Bekas biawaknya banyak Mungkin ikan-ikan disini sudah dimakan biawak Aku menemukan gendangan air Tapi airnya besar banget Kangkung yang tadi aku cari aja Untuk kangkung ini tumbuh-tumbuh sendiri Aku cari kangkungnya sedikit aja Wah itu ada dua burung yang lagi kejar-kejaran Ternyata itu gagaknya Itachi Dan burung langit itu punyanya Sasuke Aku langsung pergi ke sungai Sampai di sungai ikannya aku bersihkan Karena ikan ini banyak lumpurnya Jadi hari ini aku dapat segini Aku dapat ikan lele, ikan betok, ikan wadar, dan ikan sepat Sebelum itu aku bersihkan badanku dulu Sumpah airnya segar banget Sekarang waktunya eksekusi ikannya Sebelum dimasak seperti biasa ikannya aku bersihkan Ikan sudah selesai aku bersihkan Sekarang bagian kangkungnya aku potong-potong Jadi begini cara potong kangkungnya Bumbu tumisnya aku buat Aku pakai bawang merah, bawang putih, dan ricah Yang gak tau ricah itu cabai Ketiga bahan-bahan aku potong-potong Sekarang aku panaskan minyak dulu Setelah minyaknya panas bahan-bahannya aku goreng Sekarang bagian kangkungnya aku masukkan Diaduk-aduk sampai merata Mamaku di rumah juga sering masak kangkung Masakannya super enak Ini sayur kangkungnya sudah mateng Sepertinya ini enak sekali Ini minyaknya aku panaskan dulu Setelah minyaknya panas aku masukkan ikannya Ikan aku goreng dulu Goreng ikan ini gak perlu sampai kering Sambil menunggu ikannya mateng aku buat sambelnya Ini aku pakai bumbu lengkap Bahan-bahannya langsung aku haluskan Aku pakai dua serai Langsung aku geprek Ini ikannya sudah mateng Tapi aku balik-balik dulu Karena tadi lupa aku balik Sekarang ikannya aku angkat Wah sepertinya ini enak sekali Aku lanjut menggoreng ikannya Karena ikan ini masih banyak Setelah selesai goreng ikannya Aku goreng sambelnya Diaduk-aduk sampai merata Aku masukkan serai yang tadi Diaduk-aduk lagi Aku masukkan daun salam Hmm bau sambelnya enak banget Ikan yang aku goreng tadi aku masukkan Sekarang tinggal diaduk-aduk sampai merata Untuk sambelnya sudah merata Tinggal tunggu dua menit aja Biar sambelnya meresap semua Dan ini hasilnya Nyam-nyam-nyam Yang paling pertama aku ambil ikan lelenya Karena aku suka banget dengan ikan lele Apalagi makannya ditambah sayur kangkung gini Hmm rasanya enak banget Disini siapa yang belum pernah makan ikan lele Ikan lele ini dagingnya hampir mirip dengan belut Untuk kangkungnya rasanya enak banget Rasa sambelnya pas Apalagi sambel di ikannya meresap banget Rasa daun salamnya juga enak Oh iya makan ikan betok juga harus hati-hati Ikan betok durinya banyak Ini tumisan sayur kangkung ala Bang Tiko Disini siapa yang pengen cobain Rasanya itu enak banget Aku lanjut makan dulu Habis makan aku lanjut bersih-bersih Sampai disini dulu video dari aku Jangan lupa mampir ke instagramku Karena aku juga upload video disana Upload setiap hari Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya Nyam 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 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya